Oke teman-teman, berikut cara mencari titik koordinat melalui Google Maps Ini untuk teman-teman KPPS yang saat ini sedang mencari titik koordinat dari lokasi TPS Jadi titik koordinat itu ada namanya latitude dan longitude Berikut cara mencarinya Pertama kita buka Google Maps Google Maps, ini Google Maps di atas Kita buka Kemudian ini lokasi kampung saya saat ini Kemudian kita cari lokasi Yang mau kita jadikan nanti lokasi TPS Misalnya saya punya ini lokasi TPS satunya Di sini Di sini lokasi TPS satunya di sini Kita klik tahan di sini Tekan tahan Oke setelah tekan tahan ada muncul tanda merah seperti ini Nah di atas teman-teman sudah muncul di titik koordinatnya Ada tanda min 8, 4, 6, 9, 3, 6, 9 Nah itu merupakan latitudenya Sehingga 120 ke belakang itu merupakan longitude-nya oke sekarang mari kita buktikan saya coba salin ini titik koordinatnya kita salin ini kita salin titik koordinatnya kita salin kita coba tutup kembali aplikasinya kita tutup kembali apakah nanti setelah kita cari pakai titik koordinat apakah nanti lokasinya akurat dikembalikan disini di tanda merah ini atau tidak kita coba dulu kita close aplikasinya kita buka lagi aplikasinya kita arahkan ke lokasi lain atau ke tempat lain teman-teman ya oke kita tekan sebarang saja kita arahkan ke lokasi lain sekarang titik koordinat tadi coba kita pastikan disini dan kita coba cari titik koordinatnya apakah diarahkan ke lokasi yang tadi sudah tempel seperti ini kita tekan cari oke coba kita zoom oke teman-teman ini dia ini akurat sekali setelah kita cari pakai titik koordinat tadi kita dikembalikan ke lokasi ini ini berarti titik koordinatnya sudah akurat sekali ini demikian tutorialnya selamat mencoba terima kasih terima kasih selamat menikmati